Halo semuanya, selamat datang di Eru Wisata Channel Hari ini saya mau bahas tentang WTON Jadi ini adalah salah satu request subscriber saya Wijaya Karya Beton Nah disini kita mau lihat dulu ya teman-teman Dari market kapitalisasinya Sekitar 2,49 Triliun Untuk volume sharenya sendiri 28,15 Cukup kecil ya teman-teman ya Kita akan lihat disini juga dari kiri dan kanan Dua-duanya nih teman-teman rata ya Jadi sama-sama lumayan banyak Kita akan melihat secara analisanya juga teman-teman Jadi WTON itu tuh apa sih? PT Wijaya Karya Beton adalah salah satu anak perusahaan Dari PT Wijaya Karya atau WIKAN nih teman-teman Mungkin kalian sering dengar ya WTON merupakan bagian dari ekspansi perusahaan Yang mengkhususkan pada industri beton pracetak nih Nah dalam beberapa bulan terakhir nih Saham WTON mulai melakukan transisi sebuah trend Yang semula tadinya sideways sudah menjadi uptrend Ini adalah pola yang sebenarnya sudah kita ketahui lah ya teman-teman ya Pola ketika ada sideways pasti akan terjadinya uptrend ataupun downtrend teman-teman Tidak akan selamanya semua saham itu mengalami downtrend Atau sideways ataupun uptrend Seperti itu teman-teman Jadi ini sudah mulai ada kenaikan juga Nah ada kelihatan ya teman-teman ya One yearnya ini sudah mulai kenaikan Mungkin bisa taking profit di atas 300an teman-teman Kita akan lihat secara teknikalnya pivot pointnya itu Atau titik tengahnya adalah 283 Sementara sekarang 286 So oke banget Nanti bisa taking profit di 300an-an ya teman-teman ya Kurang lebih Nah kalau nanti dikasih kesempatan turun lagi dikit Di 270 sih udah oke teman-teman Kalau kalian mau entry the market Seperti itu Thank you teman-teman yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe